Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan bekas pekaru Paut Sakarin kepada Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus suap ketok palu RAPBD tahun 2017-2018. Pekat tersebut diserahkan langsung oleh tim Jaksa KPK Senin 18 Oktober. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pelimpahan bekas pekaru Tersangko kasus suap pengisahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 yakni Paut Sakarin pada Senin 18 Oktober pukul 13.30 ke pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Negeri Jambi. Hidayat tim Jaksa KPK menjelaskan Pada hari ikut tim Jaksa KPK melimpahkan bekas pekaru atas dugaan suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 yakni Paut Sakarin sebagai Tersangko sedangkan Tersangko masih dalam penahanan KPK serta untuk perpindahan penahanan ke Jambi menunggu keputusan hakim. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Paut Sakarin sebagai Tersangko kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Jambi tahun 2017-2018 Paut Sakarin diduga memberi uang dengan total 2,3 miliar rupiah kepada mantan Komisi Tigo DPRD Jambi sebagai motif pelicin agar perusahaannya mendapat proyek pada tahun 2017 Iqbal, Cek TV, Ngabab